Bagi mereka yang suka tidak jujur, kalau terlambat datang ke sebuah pertemuan, kini Anda tidak bisa lagi mengelak berkat fitur yang satu ini, yaitu fitur share live location di WhatsApp yang kini memungkinkan para pengguna untuk mengetahui lokasi pengguna lainnya secara real time. Berbagi lokasi dengan teman, keluarga, atau sahabat melalui fitur chatting saat ini semakin sering dilakukan. Salah satunya dengan aplikasi WhatsApp, di mana mereka melakukan inovasi tersebut baru untuk membagikan lokasi secara real time. Fitur share live location dari WhatsApp memungkinkan penggunaannya mengetahui lokasi sesuai pergerakan yang dilakukan pemilik gadget lain. Cara menggunakan fitur ini sangat mudah. Fitur ini juga dapat dibagikan dalam percakapan grup maupun pribadi. Anda hanya perlu masuk ke menu attachment, pilih lokasi, lalu pilih share live location. Aplikasi WhatsApp ini juga membebaskan penggunaannya dalam mengatur waktu share live location. Anda dapat memilih durasi 15 menit, 1 jam, atau 8 jam. Sekarang saya ada janji temu dengan salah satu teman, dan saya akan mencoba untuk melihat pergerakan teman saya melalui fitur ini. Halo, Kak Dea. Kak Dea di mana? Lagi di Pancoran nih. Lagi di Pancoran berarti udah deket ya? Iya. Oke, Kak Dea share live location-nya dong, by WhatsApp. Oke, share ya. Oke, thank you. Fitur ini memungkinkan Anda untuk mengetahui lokasi teman Anda secara langsung. Setiap pergerakan akan berubah seiring dengan perpindahan tempat penggunanya. Kemudahan share live location ini dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk orang tua yang mengawasi anaknya saat berpergian sendiri, atau saat Anda pulang malam dengan kendaraan umum, dan Anda dapat mengirim share live location ke teman terdekat Anda. Halo, Her. Hai, udah sampai, Pak Cetia. Iya, Pak Cetia. Ya, udah lama ketemu. Konsep share live location ini bukan ide orisinil aplikasi WhatsApp. Sebelumnya, Google melalui layanan Maps telah terlebih dahulu memanfaatkan fitur ini. Berbagi lokasi melalui peta digital, tentu Anda perlu mengaktifkan fitur GPS di gadget dan fitur ini. Namun, penggunaan fitur share live location ini tentu akan membuat baterai handphone Anda menjadi boros, karena Anda harus selalu mengaktifkan GPS di handphone. Selamat mencoba! Kemasli Tikta, Jakarta.